Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Jianto dan di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membaca hasil iklan di Facebook ini penting agar teman-teman dalam menjalankan iklan di Facebook tidak boncos, tidak rugi dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan video ini juga berdasarkan permintaan dari beberapa teman-teman yang sudah berkomentar di video saya sebelumnya tentang cara pasang iklan di Facebook ada Mas Ahmad, Aceh Ahmad, kemudian Bang Son Channel dan juga ada beberapa teman-teman yang lain tentang cara membaca iklan di Facebook biar hasilnya maksimal jadi teman-teman nanti dengan membaca iklan di Facebook ini bisa mengambil keputusan yang tepat apakah iklan yang dipasang sebelumnya itu sudah sesuai settingannya atau perlu dimaksimalkan lagi dan nanti kita akan lihat bagaimana cara membacanya berdasarkan usia, berdasarkan penempatan di mana di Facebook atau di Instagram atau juga berdasarkan perangkat yang digunakan dan masih banyak lagi indikator-indikator lainnya yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat pengaturan iklan yang lebih maksimal ya untuk itu kita akan langsung saja praktek ya saya akan buka salah satu akun iklan yang akan saya jadikan contoh di sini ini sudah ada beberapa iklan yang jalan dan ada datanya dan ini cukup ya untuk kita praktek melihat bagaimana membaca hasil iklannya bagaimana cara membaca hasil iklan di Facebook ini agar hasilnya lebih maksimal lagi oke teman-teman jadi di sini ada beberapa iklan yang sudah pernah saya jalankan ya sebagai contoh saja ini saya akan lihat ya untuk iklan yang ini dan ini targetingnya untuk laki-laki ya yang pertama kita melihatnya lebih gampang di set iklan ya ini kan di tab bagian kampanye kemudian ini ada set iklan dan bagian iklan gitu nah saya akan membacanya di bagian set iklan caranya kita klik salah satu iklan yang akan kita baca misalnya ini kemudian kita beralih ke bagian set iklan ya maka akan ditampilkan seperti ini hasil-hasil dari iklan ini ya berdasarkan metrik ini kita bisa seleksi kolom yang akan ditampilkan nah kita bisa menentukan kolom apa yang akan ditampilkan berdasarkan dari objektif atau tujuan dari iklan kita sebelumnya jadi kalau teman-teman pernah membuat iklan ini dengan tujuan misalnya interaksi di sini kolomnya bisa pilih yang interaksi jadi kolom-kolom atau metrik yang dihadirkan yang ditampilkan ini adalah yang berkaitan dengan interaksi misalnya komentar kemudian membagikan ya tangkapan postingan dan juga mungkin suka atau mengikuti halaman kemudian kalau teman-teman membuat objektif atau tujuan iklannya klik tautan atau traffic ke website ya bisa pilih yang kinerja dan klik seperti ini ini iklan yang sebagai contoh ini adalah tujuannya traffic ya jadi saya bisa pilih yang kolomnya adalah kolom kinerja dan klik maka di sini akan ditampilkan kolom-kolom yang berkaitan dengan klik ya biaya per kliknya kemudian frekuensinya jangkauannya dan berikutnya ini yang terpenting ya teman-teman semuanya perlu diperhatikan dan di sini nanti kita akan membaca mencatat ya untuk menjadi acuan mengevaluasi iklan kita ini yaitu di bagian perincian nah di perincian ini ada beberapa indikator ya ini berdasarkan waktu berdasarkan pengiriman berdasarkan tindakan dan berdasarkan elemen kita akan coba lihat yang berdasarkan pengiriman nah teman-teman di sini misalnya iklan sebelumnya rentang usianya lebar ya misalnya di 25 sampai dengan 50 nah kalau ini kan rentang usianya sudah diplot di 25 sampai dengan 35 nah jadi mungkin nanti kita akan lihat nih perincian berdasarkan usia maka nanti akan ditampilkan ya teman-teman jika ini ada rentangnya misalnya 25 sampai dengan 50 nanti di sini ada rentang 25 sampai dengan 34 kemudian 35 sampai dengan 44 dan juga ada lagi 45 sampai dengan 54 jadi nanti bisa kita lihat di sini untuk rentang usia 25 sampai dengan 34 tahun ada berapa yang klik ya berapa yang dijangkau dan frekuensinya berapa artinya per akun atau per orang itu dijangkau berapa kali oleh iklan kita dan biayanya berapa gitu dan kemudian kita bisa juga melihat rincian berdasarkan jenis kelamin nah sekian lagi karena di set iklan ini sudah di setting untuk jenis kelaminnya hanya laki-laki maka di sini hanya muncul untuk laki-laki ya tapi kalau teman-teman awalnya membuat iklan laki-laki dan perempuan maka di sini ada datanya laki-laki berapa yang klik perempuan berapa yang klik dan selanjutnya bisa juga kita lihat pengiriman berdasarkan penempatan ya ini juga penting jadi iklan kita itu akan banyak di klik yang ditempatkan di mana di facebook atau di instagram ya di sini kita lihat ada di facebook 48 klik sementara untuk yang di instagram hanya 1 klik ya jadi saya nanti bisa mengevaluasi bahwa iklan ini akan lebih bagus kalau ditempatkan hanya di facebook aja mungkin produknya ataupun juga kata-kata iklannya itu lebih cocok untuk orang-orang yang berada di facebook kemudian di rincian lain teman-teman juga bisa melihat berdasarkan perangkat platform dan perangkat misalnya kita akan lihat orang-orang yang banyak klik iklan kita itu menggunakan perangkat apa di facebook ya android kemudian di facebook dengan perangkat tablet ya android kemudian facebook dengan iphone ini di jangkau 7 ya tapi gak ada yang klik kemudian instagram di smartphone android kemudian instagram di iphone ya ini juga menjangkau 2 tapi gak ada yang klik nah nanti saya bisa mengevaluasi bahwa kita bisa men-target orang-orang dengan platform yang terbaik gitu ya yang hasilnya bagus disini nah itu sebenarnya sederhana ya teman-teman ya untuk membaca iklannya jadi caranya nanti kita akan mengoptimalkan iklan kita berdasarkan data yang sudah diperoleh nah sebaiknya teman-teman menjalankan iklan ini iklan yang pertama itu sekitar minimal 3 hari ya sehingga bisa mendapatkan data jadi kalau kita berpikir beriklan di facebook untuk selama 3 hari mungkin belum ada konversi itu jangan berpikir rugi dulu ya karena kita bisa mendapatkan data dan data ini berguna bisa kita gunakan untuk membuat iklan berikutnya yang lebih tertarget karena inti dari iklan yang bagus adalah iklan yang tertarget kemudian bagaimana cara kita mengoptimalkan iklan berdasarkan hasil analisa kita ini ada 2 cara ya teman-teman ya yang pertama kita bisa langsung edit ya di bagian iklan kita ini edit berdasarkan data yang sudah kita dapatkan baik itu usianya kemudian perangkatnya dan juga mungkin jenis kelaminnya dan lain sebagainya atau cara yang kedua kita juga bisa langsung duplikat ya kita bisa duplikat set iklan ini menjadi yang baru kemudian yang lama bisa kita biarkan kalau memang hasilnya masih bagus atau yang lama kita matikan dan yang hasil duplikatnya tadi yang sudah kita edit yang dijalankan ya jadi sangat sederhana dan mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa dipahami ya untuk teman-teman bisa membaca hasil iklan di facebook dan selanjutnya bisa mengambil keputusan membuat set iklan yang paling tepat paling sesuai dengan data yang sudah didapatkan ya terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati